Saya kongresi untuk teman-teman berjalan dengan lancar. Persembahkan yang terbaik bagi pemirsa, persiapan gelaran perayaan ulang tahun NET yang keempat, NET 4.0 Presents Indonesian Choice Award 2017, terus berlangsung. Hingga Sabtu dini hari, panitia dan seluruh pengisi acara bergantian matangkan penampilan. Salah satunya, penyanyi Rini Wulandari yang akan berkolaborasi dengan tim NET. Panggung perhelatan pun telah rampung terpasang. Sesuai komitmen, NET senantiasa hadirkan tata panggung dan tata cahaya spektakuler. Dan setiap tahun pemirsa akan dimanjakan dengan nuansa serta teknologi baru dan terkini. Bahkan kali ini penonton di Sentul International Convention Center akan dapat berinteraksi dan ikut berpartisipasi dalam acara. Setiap ulang tahun NET itu selalu istimewa. Dan untuk tahun ini kita ingin semua yang ada di sini untuk lebih seru. Jadi bukan sekedar datang untuk menonton, tapi jadi bagian dari acara. Kita akan ada engagement, NET Connect kita akan tetap menggunakan. Jadi terhadap penonton yang sudah mengunduh NET Connect itu bisa memilih lagu dari salah satu performer kita. Jadi ini seluruhnya di sini. Masih banyak atraksi spesial yang akan jadi kejutan. Mulai teknologi yang digunakan hingga pengisi acara yang akan dihadirkan. Tapi sayangnya memang tiket NET ini tidak diperjual belikan. Jadi bagi para good people yang memang ingin sekali datang ke sini, pantengin terus Instagram dan juga Twitter, ikuti kuisnya. Siapa tahu dapat tiket, beruntung kita bisa bersama-sama nonton di sini. Perayaan ulang tahun NET keempat, NET 4.0 Present Indonesian Choice Award 2017 akan tergelar hari minggu esok 21 Mei mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Acara disiarkan langsung dari Sendul International Convention Center Jawa Barat. Tim Liputan melaporkan untuk NET.